Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan channel IninJes seperti biasa IninJes bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui atau berbagi pengalaman dari apa yang kami alami oke jika konten ini sekiranya ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan jika tak ada manfaatnya abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan oke konten kali ini sebagai berikut oke disini saya akan menjelaskan perihal permasalahan di water heater jenis eco ya baik pro eco maupun shape eco shape eco dengan pro eco sebetulnya komponennya itu sama jenis modulnya sama cuman yang membedakan bentuk bodinya yang berbeda serta anti karatnya pun yang berbeda tabungnya yang berbeda jadi kalau shape eco itu udah titanium, kalau ini belum, kalau pro eco itu belum tapi untuk komponen elektriknya sama ya tetapi akan berbeda dengan yang non-eco gitu ya yang standar itu udah jelas udah pasti beda di komponen bagian termostatnya dan LED indikator LED indikator eco dengan yang standar itu pasti beda oke disini saya akan menjelaskan perihal permasalahannya ketika tanda-tanda water heater tersebut mengalami error gitu ya baik yang shape eco maupun maupun pro eco tapi disini kami memberikan contohnya yang pro eco tapi sama saja gitu ya fungsinya sama saja oke di water heater bentuk ini yang shape pro eco ini nah ini disini ada akan tertera ya ada air masuk yang dan air keluar tanda panah merah dan biru yang biru air masuk merah air keluar oke disini ada akan akan muncul ada tombol power bisa langsung dipijit untuk menghidupkan maka dari 40 derajat itu baru setelan 50 derajat kita bisa dinaikin contohnya ke 70 dengan menekan tombol positif nah ini posisi ke 70 maka lampu itu akan mengedip dari mulai 40 menuju ke 70 derajat nanti ketika nah ini kalau ini tombol untuk shape ya untuk ekonya ya yang barusan tombol itu untuk ekonya untuk hemat energinya gitu kan nanti kalau seumpamanya water heater ini normal gitu ya dia akan berhenti mengedipnya hanya satu titik aja di temperatur 70 tetapi kalau mengedipnya keseluruhannya itu mengedip keseluruhannya itu berarti water heater ini mengalami error kita perhatikan dulu nah ini udah menunjukkan normal kalau begini ngedip di satu titik tetapi ketika nah seperti ini ngedip keseluruhannya titik temperaturnya ngedip ini error nih kita bisa pijit tekan dulu untuk menentukan kode apa yang mengalami error tekan beberapa detik 5 detik lah tekan nah ini menunjukkan di 60 ya 60 oke saya ulangi lagi penjelasan perihal untuk mengetahui kode video error di sebuah water heater water heater ariston baik pro echo maupun shape echo ya yang penting tipenya adalah echo kalau water heater posisi normal ya dari mulai kita habis pemasangan dan sudah memastikan bahwa air tersebut penuh di unit water heater ya jangan sampai water heater tersebut belum penuh dengan air anda sudah sudah menyalakan dia punya listriknya cara pemasangan water heater yang baik sudah ada kami upload bagaimana cara mengetahui air tersebut sudah penuh di water heater sudah ada di video kami yang sudah kami upload oke sekarang cuma kita akan memberikan info water heater echo yang error dan yang normal kalau yang normal setelah yang tadi saya katakan air penuh listrik kita tancapkan pijit power pertama setelan pabrik itu dia ada di posisi 40 derajat jadi kita tidak mungkin mempergunakan panas suhu yang kita inginkan itu 40 derajat anda bisa menaikkan dengan menekan tombol yang positif tersebut positif untuk menaikkan temperatur negatif untuk menurunkan temperatur sesuai yang kita inginkan contohnya dalam video ini kita setting di 70 derajat sesuai di video ini kita setting di 70 derajat kalau water heater echo ini normal suhu sudah mencapai di titik tertinggi yaitu 70 derajat sesuai keinginan kita dalam settingan maka lampu indikator itu kalau sebelum mencapai suhu ya dia akan seolah-olah lampu tersebut berjalan dari mulai 40 hingga ke 70 terus aja begitu berjalan hingga mencapai suhu panas setelah 70 derajat nanti lampu led yang seolah-olah berjalan itu akan berhenti dan akan mengedip di 70 derajat satu titik aja di 70 derajat nah itu posisi water heater echo tersebut normal tetapi kalau water heater tersebut error ada permasalahan di unitnya setelah berhenti di 70 derajat karena settingan kita di 70 atau di setting di 80 berhenti di 80 terus beberapa saat langsung mengedip keseluruhannya lampu lednya itu petunjuk dia punya ukuran suhunya itu mengedip semua gitu ya 40, 50, 60, 70, 80 itu mengedip semua nah itu water heater tersebut error tidak akan menghasilkan panas jika seluruh lampu led tersebut lampu indikatornya itu mengedip nah untuk mengetahui kode errornya ya untuk mengetahui kode errornya setelah lampu keseluruhannya itu mengedip anda pijit tombol power tahan dipijit tapi ditahan tekan terus kira-kira sekitar 5 detik bukan 5 detik ya ya 5 detikan hingga nanti akan ada muncul satu titik lampu di suhu tertentu contohnya dalam video ini ketika sudah dipijit 5 detikan itu menunjukkan berhenti di 60 berarti kode errornya adalah 60 kode error 60 itu adalah sirkuit atau area atau jalur ya sirkuit atau jalur yang ada di modul modul dia punya komponen si eko tersebut di dalam water heater itu ada bermasalah sirkuitnya jalurnya jalur ke komponennya tersebut bisa diakibatkan kendor soket-soketnya ya atau mungkin kotor bisa atau mungkin dia punya solderannya ada yang udah mulai kendor atau ada salah satu komponen yang tidak aktif atau rusak itu untuk kode 60 gitu ya tetapi kalau berhentinya di titik sat kode 40 berhenti di 40 derajat gitu ya kode errornya di 40 derajat itu menandakan termostat si eko ini bermasalah jadi termostatnya itu rusak di dalam termostat jenis eko ini adalah banyak komponen satu blok modul di sana ada program untuk keseluruhan komponennya itu ada di termostat nah kalau seandainya anda bisa memprediksi kerusakannya apa komponennya apa yang mati terus ada yang jual itu lebih bagus yang repotnya itu ketika kita tahu yang rusaknya salah satu komponennya ada yang rusak tapi tidak ada yang jual itu yang repot mau tidak mau kita harus beli satu set termostat eko tersebut gitu ya untuk jenis termostat eko ini emang lumayan harganya lumayan budget untuk harganya itu emang lumayan tinggi dibanding dengan termostat yang non eko atau termostat water heater ariston yang setandar gitu ya mungkin kalau kita dibandingkan itu bisa dapet tiga atau empat biji termostat biasa atau termostat standar harganya itu dapet satu termostat eko perbandingannya gitu bisa satu kali empat atau satu berbanding satu berbanding empat atau bisa satu berbanding tiga untuk mendapatkan perbandingan harganya itu untuk jenis yang eko ini emang lumayan tinggi gitu ya nah tetapi kalau anda istilahnya belum siap untuk budget untuk mendapatkan beli dia punya termostat si eko kita bisa memodip dengan mempergunakan termostat ariston yang non eko ya kita bisa dikatakan sebagai water heater standar gitu ya yang komponen di dalamnya itu hanya ada termostat elmen dan lampu indikator itu aja tidak ada modul atau tidak ada apa-apa itu untuk termostat water heater yang standar yang penting ukuran ekornya itu tidak melebihi panjangnya dari ukuran termostat eko jadi kalau kita mau memodip mempergunakan termostat standar dipergunakan ke unit water heater eko yang penting ekor termostatnya yang harus diperhatikan kita beli waktu kita beli termostat standarnya itu kita perhatikan panjang dia punya ekor dia termostat tersebut jangan lebih panjang daripada ekor termostat eko lebih pendek sedikit tidak jadi masalah yang penting masih muat ke dalam water heater tersebut yang repot itu ketika lebih panjang itu sama sekali tidak bakalan bisa dipergunakan termostat tersebut kalau lebih panjang daripada ekor dia punya termostat eko nah seperti itulah informasi dari kami keputusan ada di diri anda kalau ternyata anda istilahnya siap budget bisa anda cek di online shop harga dia punya modul termostat eko itu berapa duit bisa anda lihat di sana ada tertera harga-harganya coba anda pandingkan dengan termostat yang standar di situ pun juga ada di online shop juga ada banyak bisa anda cek di sana setelah pengetahuan harga itu keputusan ada di diri anda mau diganti satu set kembali lagi ke eko atau dimodip dengan yang standar cuman bedanya ketika dimodip dengan yang standar ya otomatis ekonya tidak berfungsi itu aja ya oke semoga informasi ini bisa membantu anda perihal kode error di sebuah water heater jenis eko mau baik pro eko set eko yang penting tipe eko tersebut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ayo ninjas terima kasih ya guys jangan lupa like komen dan tak like sabar loncengnya loncengnya like gelatis dadah